Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 1 Sinar hijau berkelebat, sebatang pedang jengkong kiam menusuk cepat ke pundak kiri seorang laki-laki setengah umur Belum lagi serangan itu mengenai sasaran, penyerang itu sudah menggeser ke samping dan menyerang pula keleherkanan laki-laki itu Waktu laki-laki setengah umur itu menegakkan pedangnya, terang, terbenturlah kedua pedang dan menerbitkan suaranya ring Menyusul sinar pedang gemerlapan pula, dalam sekejap kedua orang itu sudah saling gebrak beberapa jurus lagi Mendadak pedang laki-laki setengah umur tadi menebas sekuatnya ke atas kepala pemuda yang memakai pedang jengkong kiam Namun sedikit mengegos ke samping, pemuda itu balas menusuk pahalawan Serang menyerang kedua orang itu berlangsung cepat lagi tepat, setiap jurus seakan-akan mengadu jiwa Di sudut lian butia atau ruang berlatih silat itu berduduk seorang tua berumur antara setengah abad lebih Sambil mengelus jenggotnya yang panjang, dia kelihatan sangat senang Pada kedua sampingnya berdiri lebih 20 orang anak murid laki-laki dan perempuan Semuanya asik mengikuti pertarungan sengit kedua orang tadi dengan penuh perhatian Di samping sana berduduk belasan tamu undangan, mereka pun memusatkan perhatian mengikuti pertandingan di tengah kalangan dengan metel, tak berkedip Sementara itu sudah lebih 70 jurus pertandingan laki-laki setengah umur melawan si pemuda tadi Serang menyerang makin lama makin sengit dan berbahaya, tapi tetap belum tampak siapa akan menang atau kalah Sekonyong-konyong pedang lelaki setengah umur itu menebas sekuatnya, agaknya terlalu keras menggunakan tenaga sehingga tubuhnya kehilangan imbangan dan sedikit terhuyung Tampak itu, tiba-tiba seorang pemuda berbaju putih di antara tetamu tadi mengikik geli Segera ia sadar kelakuannya yang tak pada tempatnya itu, cepat ia dekap mulut sendiri Dan pada saat itulah mendadak si pemuda yang menggunakan jingkong kiam tadi memukul dengan telapak tangan kiri ke punggung laki-laki setengah umur Karena lelaki itu lagi sempoyongan, ia terus miringkan tubuh ke depan, berbareng pedang berputar dengan cepat sambil membentak, kena kontan kaki kiri lawan kena ditusuknya Pemuda itu sempoyongan, untung pedangnya sempat dipakai menahan ke tanah, ia tegakkan tubuh dan bermaksud bertempur lagi Namun lelaki setengah umur itu sudah mengembalikan pedang kesarungnya, katanya dengan tertawa Maaf, tusute, lukamu tidak parah, bukan dengan muka pucat pemuda Setu itu menjawab sambil menggigit bibir, terima kasih atas kemurahan hati Kiong Su Heng Kesudahan pertandingan itu rupanya membuat si kakek berjenggot tadi bertambah senang Dengan tersenyum ia berkata, sampai babak ini, Teng Cong, sekte timur, kami sudah menang tiga kali Tampaknya Tiamoh Kiong, Istana Danau Pedang, ini masih boleh dihuni lima tahun lagi oleh Teng Cong Sin Sumo Ai, apakah kita perlu bertanding lagi seorang tukoh atau imam perempuan Yang duduk di pojok barat sana menjawab dengan penasaran Ya, Co Su Heng ternyata pintar mendidik murid Tapi selama lima tahun ini entah sampai di mana peyakinan Co Su Heng sendiri terhadap buli yang giyok bik Tiba-tiba kakek berjenggot itu memelotot, apakah sumo ai sudah lupa pada peraturan golongan kita Teguran itu membuat si tukoh menjadi bungkam, ia mendengus sekali dan tidak bicara lagi Kiranya kakek berjenggot itu bernama Co Co Bok, dalam dunia kangung terkenal dengan julukanit Kiam Tin Tian Lam atau sebatang pedang menjagoi kolong langit selatan Ia adalah Chiang Bun Jin atau ketua buli yang kiam sekte timur Sedang imam perempuan tadi bergelar Chiang Jing dengan julukan Hun Kong Chiok Eng atau menembus sinar menangkap bayangan Ia adalah ketua buli yang kiam sekte barat Buli yang kiam sebenarnya terbagi dalam Teng Cong, Lam Cong dan Secong atau sekte timur, selatan dan barat Tapi sudah lama sekte selaran terpencil lemah, sebaliknya sekte timur dan barat banyak timbul tunas baru Sejak buli yang kiam berdiri pada akhir dinasti Tong, lalu terbagi menjadi tiga sekte pada permulaan dinasti Song Seterusnya setiap lima tahun sekali anak murid dari ketiga sekte itu harus berkumpul di Kiam Mohyong untuk mengukur kekuatan Sekte mana yang menang, berhak untuk mendiami istana itu selama lima tahun, lalu bertanding lagi pada tahun keenam yang akan datang Sekte mana yang akan memenangkan tiga babak dalam pertandingan lima babak, dianggap menang Maka selama jangka waktu lima tahun itu, yang kalah semakin giat melatih diri agar bisa merebut kemenangan dalam pertandingan yang akan datang Sebaliknya yang menang juga tidak berani lengah Tapi selama berpuluh tahun itu, sekte selatan tidak pernah menang Sedangkan sekte timur dan barat masing-masing saling bergantian keluar sebagai juara Sampai pada tangan Chou Chou Bok dan Sin Siang Jin, Tang Chong sudah menang dua kali dalam pertandingan lima tahunan itu Sebaliknya sekte barat baru sekali menang Pertandingan laki-laki setengah umur Sikyong melawan pemuda Situ tadi adalah babak keempat dalam pertandingan kali ini Dengan kemenangan laki-laki Sikyong itu, sekte timur sudah menang tiga babak dari empat babak Maka babak kelima tidak perlu lagi dilanjutkan Nama Buliang Kiam sudah lama termaskur di dunia Kangong Ditambah lagi patuh pada peraturan pertandingan lima tahunan di antara golongan sendiri Maka ilmu pedang mereka makin lama semakin bagus Karena sibuk perang saudara itulah maka jarang mereka bertengkar dengan orang luar Tokoh-tokoh mereka kebanyakan hidup aman tenteram dan adem ayem sampai hari tua Jarang terbinasa karena bunuh-membunuh dalam permusuhan dengan orang luar Pula sekte timur dan barat itu memandang pertandingan lima tahunan itu besar sangkut pautnya Dengan kehormatan sekte masing-masing Maka pada waktu mengajar murid, seng guru mencurahkan perhatian sepenuhnya Sebaliknya si murid giat berlatih siang malam tanpa kenal lelah Sehingga banyak jurus ilmu pedang baru yang diciptakan oleh setiap angkatan Di antara orang-orang yang duduk di sudut barat itu Kecuali siang jing, masih banyak pula tamu tokoh buling Dunia persilatan, terkemuka yang diundang oleh kedua sekte itu untuk hadir sebagai saksi dan juri Di antara kedelapan orang saksi yang hadir itu Semuanya jago-jago persilatan terkemuka di daerah Hunlam Hanya si pemuda baju putih tadi yang sama sekali tidak terkenal dan dikenal Tapi justru ia tertawa geli ketika melihat lelaki si Kiong rada sempoyongan Pemuda berbaju putih itu ikut hadir bersama jago silat tua dari Hunlam Selatan, Benggo Tek Sebagai saudagar teh yang kaya raya, Benggo Tek terkenal bertangan sangat terbuka Setiap orang persilatan yang sedang dirundung nasib malang dan datang minta bantuannya Pasti dia melayani dengan segala senang hati Sebab itulah pergaulannya dengan orang bulim sangat luas Sebaliknya tentang ilmu silatnya tiada sesuatu yang luar biasa Ketika hadir dan mendengar Benggo Tek memperkenalkan pemuda baju putih itu si Toan Cucu bok tidak menaruh perhatian apa-apa Sebab Toan adalah nama keluarga kerajaan Thaili di daerah Hunlam yang sangat umum Ia menduga pemuda si Toan tentu adalah murid Benggo Tek Padahal ilmu silat kakek sibe itu hanya biasa saja Muridnya tentu juga tidak sulit untuk diukur Maka ia hanya menyambut mereka ke tempat duduk yang sudah disediakan Siapa duga pemuda itu berani menertawai anak murid Cucu bok ketika menggunakan jurus pancingan tadi Dalam pada itu karena sudah menang tiga kali di antara empat babak pertandingan Kemenangan sekte timur sudah pasti Maka beberapa tokoh yang menjadi juri Seperti murid tertua dari Tiam Jong Pei Li Uci Hai Leng Xiao Chu Imam dari Kudil Giyok Chin Ko Andi Aye Losan Kah Yap Sian Su dari T.A.Y. K.S. dan Benggo Tek Beramai-ramai sama mengucapkan selamat pada Cucu bok Dengan tertawa senang Cucu bok berkata Empat murid yang diajukan Sin Sumo Ai tahun ini Ilmu pedangnya ternyata boleh juga Lebih-lebih babak keempat ini Kemenangan kami boleh dikatakan sangat kebetulan Sungguh tu sutit yang masih muda ini tidaklah terbatas hari depannya Bukan mustahil lima tahun yang akan datang sekte timur dan barat kita akan bertukar tempat Hahaha begitulah habis terbahak-bahak Mendadak lirikan matanya mengarah pada pemuda si Toan Lalu berkata pula Tadi muridku yang tak becus itu menggunakan tipu pancingan untuk mengalahkan lawan Tapi saudara ini tampaknya merasa Tidak sepaham Kita adalah orang sendiri Jika Toan Heng ada minat Marilah silakan turun kalangan memberi petunjuk sejurus dua Nama begoko mengguncang kantin lem Hunlam selatan Di bawah panglima pandai tiada prajurit lemah Tentu anak muridnya tidak boleh dipandang enteng Muka benggotek menjadi merah Cepat sahutnya Harap Cohyante jangan salah mengerti Toan Heng ini bukanlah muridku Apalagi dengan sedikit kepandaian cakar kucin yang kumiliki ini Mana ada harganya menjadi guru orang Harap Cohyante jangan bergurau Kedatangan Toan Heng ini kesini hanya secara kebetulan saja ingin ikut menyaksikan keramaian Karena mendengar akan diadakan pertandingan di antara kedua setel golonganmu Maka tanpa pikir aku telah mengajaknya kemari Mendengar pemuda si Toan itu tiada hubungan apa-apa dengan benggotek Cocu bok pikir kebetulan malah Sebab kalau dia muridnya Betapa merasa sungkan Orang macam apa aku Cocu bok ini Sehingga ada orang berani terang-terangan menertawai buliang kiam di dalam kiamoh kiong sini Karena berpikir demikian Dengan tertawa dingin Cocu bok berkata pula Oh, kiranya demikian Mohon tanya siapakah nama Toan Heng yang terhormat Entah murid orang kosan dari mana Caihe bernama Ki Satu huruf melulu Tidak pernah mengangkat guru juga tidak pernah belajar silat Sahut pemuda si Toan itu Karena gelini lihat orang sempoyongan akan jatuh Entah dia pura-pura atau sungguhan Aku jadi tertawa Mendengar jawaban yang kurang sopan itu Sedikit pun tiada rasa hormat Cocu bok bertambah mendongkol Katanya, apanya yang menggelikan Kalau seorang berdiri baik-baik Tentu tidak lucu Tapi kalau seorang akan jatuh Tampaknya menjadi lucu dan Menggelikan Sahut Toan Ki dengan acuh-ta'acuh Sambil mengebas kipas lempitnya Dengan kedudukan Cocu bok Sebagai seorang ketua suatu aliran persilatan terkemuka Tentu saja hati merasa panas oleh Kel bicara si pemuda yang semakin kurang ajar itu Tapi biarpun Cocu bok berwata angkuh Namun orangnya sangat hati-hati Tidak gegabah bertindak Maka ia pun tidak lantas marah-marah Katanya pada Benggo Tek Be Goko Apakah Toan Heng ini adalah sahabat baikmu Benggo Tek adalah seorang kawakan Kango Sudah tentu ia paham apa maksud pertanyaan itu Terang jago buliang kiam itu Sudah ambil keputusan akan memberi hajaran pada Toan Ki Padahal ia sendiri juga baru kenal pemuda itu Sebagai seorang yang bertangan terbuka Ketika Toan Ki mohon ikut serta Tanpa pikir ia membawanya Kini melihat gelagatnya Sekali turun tangan Cocu bok pasti tidak sungkan-sungkan lagi Seorang pemuda baik-baik Sayang kalau mesti mengalami aniaya demikian itu Maka cepat katanya Aku dan Toan Heng meski bukan sobat kental Tapi kami datang bersama Tampaknya tertawa Toan Heng tadi pun tidak disengaja Baiknya begini saja Memangnya perutku sudah keroncongan Harap Cohian Teletas keluarkan hidangan Biar kami menyuguhkan padamu tiga cawan Hari baik yang harus gembira ini Untuk apa Cohian Tee Mesti urusan dengan seorang muda Jika Toan Heng bukan sobat baik Begoko Itulah lebih baik Ujar Cocu bok Betapapun aku perlakukan dia Takkan dianggap membuat malu pada Begoko Nah, Jin Kiat Tadi kau dicertawai orang Majulah dan minta pelajaran Padanya laki-laki setengah umur Yang bernama Kiong Jin Kiat itu Memang sangat mengharapkan perintah Sang Guru itu Segera saja ia lolos pedang dan maju ke tengah Ia memberi hormat pada Toan Ki sambil berkata Marilah, Sobat Toan, silakan Hektometer, bagus Bolehlah kau mulai Kau berlatih, aku melihat ucap Toan Ki Hah, apa, apa katamu teriak Kiong Jin Kiat dengan gusar Sehingga wajahnya merah padam Kau membawa pedang Tentunya akan main pedang Bukan sahut Toan Ki Maka bolehlah mulai Biar kami sama menonton Tapi guruku suruh kau pun maju ke sini Mari kita coba-coba bertanding Teriak Jin Kiat Toan Ki goyang-goyang kepala Sambil Tiada berhenti mengebas kipasnya Sahutnya Gurumu adalah gurumu Gurumu bukan guruku Gurumu boleh menyuruhmu Gurumu tak boleh menyuruh aku Gurumu suruh kau bertanding pedang dengan orang Dan sudah kau lakukan tadi Gurumu suruh aku coba-coba bertanding dengan kau Pertama aku tidak bisa Kedua aku takut kalah Ketiga takut sakit Keempat takut mati Maka aku tidak mau bertanding Sekali aku bilang tidak Tetap tidak Mendengar jawaban yang serba gurumu Yang membingungkan itu Banyak di antara hadirin menjadi tertawa geli Termasuk pula beberapa murid perempuan Sin Siang Jing Maka suasana yang tadinya angker tegang Seketika buyar sirna menjadi santai Keruan Kiong Jin Kiat tambah murka Dengan langkah lebar ia mendekati Toan Ki Ia tuding gada pemuda itu Dengan ujung pedangnya dan membentak Apakah kau benar-benar tidak bisa Atau hanya pura-pura tolol dan berlagak pilon Walaupun menghadapi ancaman pedang Yang bila sedikit disorong ke depan Pasti dadanya akan tembus Namun sedikit pun Toan Ki tidak gentar Sahutnya Aku pura-pura Tapi memang juga benar-benar tidak bisa Kau berani main gila ke kak Yamoh Kiong sini Apa barangkali sudah bosan hidup Semprot Kiong Jin Kiat Kau sebenarnya anak murid siapa? Siapa yang menyuruhmu mengacau kes ini? Kalau tidak mengaku terus terang Jangan menyesal bila pedang tuanmu ini tidak kenal Ampun, Toan Ki tetap acuh-ta'acuh Ia menguap sambil mengulet kemalasan Lalu sahutnya Buli yang kiam sangat terkenal di Kangong Asal aku tetap diam saja Rasanya tidak nanti kau bunuh aku Di depan para lociampu Sekian banyak ini Mendadak Kiong Jin Kiat simpan pedangnya Tapi tangan lain tiba-tiba menempel Leng, klok, dengan tepat pipi Toan Ki kena digambar sekali Toan Ki sedikit miringkan kepalanya Namun tak dapat menghindar Seketika mukanya yang putih bersih itu Merah bengap dan timbul cap lima jari Kejadian ini membuat hadirin sangat terkejut Semula melihat sikap Toan Ki Yang acuh-ta'acuh tanpa gentar itu Mereka menyangka pemuda itu Pasti memiliki ilmu silat maha tinggi Maka berani meremahkan lawan Siapa duga tempelengan Kiong Jin Kiat Yang sepele itu tak bisa dihindarnya Tampaknya pemuda ini memang betul sedikit pun Tak bisa ilmu silat Ini sungguh luar biasa Umumnya orang hanya mendengar cerita Tentang jago silat kosan Sengaja pura-pura bodoh untuk menggoda lawan Tapi tidak mungkin seorang yang tidak mahir Ilmu silat berani menggila Bagi Kiong Jin Kiat sendiri Yang secara mudah berhasil menempeleng orang Seketika ia rada terkesima juga Tapi segera ia jamret dada baju Toan Ki Serta diangkat ke atas sambil membentak Tadinya ku kira seorang tokoh yang tak dikenal Siapa tahu tak becus begini Terus saja ia banting tubuh orang ke tanah Biluk Toan Ki terbanting keras ke Lantai Kepala membentur kaki meja hingga benjut Bienggotek merasa tidak tega Cepat ia membangunkan pemuda itu dan berkata Kiranya laute, saudara, memang tak bisa ilmu esilat Lantas untuk apa ikut ke sini Toan Ki merabah-rabah batok kepalanya yang benjut itu Sahutnya dengan tertawa Memangnya aku melulu datang untuk menonton keramaian Kulihat ilmu pedang buli yang tiang Paling-paling juga cuma begini saja Seng guru dan si murid berjiwa kerdil pula Tampaknya juga takkan mampu lebih maju lagi daripada ini Biarlah aku pergi saja Tiba-tiba seorang murid cocobok yang lain nih Lompat maju mengadang di depan Toan Ki Katanya, jika engkau tidak mahir ilmu esilat Lantas mau pergi mencawat ekor begini saja memang bolehlah Tapi kenapa kau mengolok-olok ilmu pedang kami Hanya biasa saja dan paling-paling hanya sekian Sekarang ku beri dua jalan padamu dan boleh kau pilih Pertama boleh coba-coba ilmu pedang kami yang hanya begini saja ini Atau kau menyembah delapan kali kepada guruku Dan mengaku omonganmu sendiri cuma kentut belaka Oh, kau kentut Kenapa tidak bawa sahut Toan Ki dengan tertawa Murid muda itu menjadi gusar Segera bogem mentahnya menjotos ke hidung Toan Ki Pukulan ini sangat keras, tampaknya hidung Toan Ki Pasti akan bocor dan keluar kecapnya Tak terduga baru kepalan sampai setengah jalan Tiba-tiba dari udara menyambar tiba sesuatu Dan melilit di pergelangan tangan murid muda itu Benda itu lemas-lemas dingin dan licin Begitu melilit, terus bergerak merambat Keruan pemuda itu terkejut dan cepat menarik tangannya Waktu diperiksa, ternyata yang melilit di tangannya itu adalah Seekor ular jikliancoa atau ular rantai merah yang berwarna belang bonteng Menyeramkan, panjangnya kira-kira 30 cm Dalam kagetnya, pemuda itu menjerit sambil mengipas-ipaskan tangannya Dengan maksud melepaskan lilitan ular kecil itu Tapi binatang itu semakin neret melilit di tangannya tak mau lepas Mendadak Kiong Jin Kiat juga berteriak, ular Ular wajahnya tampak berubah hebat sambil tangan menggagap ke dalam baju sendiri Lalu merabah leher, punggung dan ketiak Tapi tiada sesuatu yang kena dipegangnya Saking gugupnya sampai Jin Kiat berjingkrak-jingkrak Buru-buru ia lepas baju sendiri Datangnya perubahan ini sungguh sangat mendadak Selagi semua orang terkesiap dan heran, tiba-tiba terdengar di atas kepala mereka ada suara orang mengikik sekali Waktu semua orang mendona, buset, ternyata di atas Belanda rumah duduk seorang anak darajelita Kedua tangannya penuh memegang bermacam ular Darajelita itu berusia antara 16 sampai 17 tahun Berbaju hijau, wajah cantik, tersenyum mengciurkan Pada tangannya sedikitnya memegangi belasan ekor ular yang kecil dan macam-macam Warnanya, hijau, merah, hitam, belang dan warna lain Jelas semuanya adalah ular berbisa Teapi darah cilik itu memegangi ular-ular berbisa itu bagai barang mainan belaka Sedikit pun tidak jari Bahkan beberapa ular di antaranya merayap ke muka dan pipinya bagai seorang anak lagi dimanjakan seng ibu yang penuh kasih sayang Semua orang hanya sekilas menengok saja, segera terdengar Kiong Jin kiat dan sutenya menjerit-jerit, maka cepat mereka berpaling memandang kedua orang itu Sebaliknya Tuan Ki lantas mendengak dan memandang si darah cilik itu dengan terkesima Gadis itu duduk di atas belandar sambil kedua kakinya berayun-ayun bagai anak kecil Melihat dia, entah dari mana datangnya lantas timbul rasa suka dalam hati Tuan Ki Katanya segera, Nona, apakah engkau yang menolong aku ya, sahut darah cilik itu Orang jahat itu memukulmu, kenapa tidak kau balas hantam dia aku tidak bisa membalas Baru sekian Tuan Ki menjawab, mendadak terdengar teriakan tertahan orang banyak Waktu Tuan Ki berpaling, terlihat Co Co Bok sudah menghunus pedang Meta pedang tampak bernode darah, sedang ular jiklian Co A tadi sudah terkutung menjadi dua di lantai Terang kena ditebas mati oleh pedang Co Co Bok itu Sementara itu baju atas Kiong Jin kiat sudah terlepas semua Dengan setengah telanjang ia masih berjingkrak-jingkrak kelabakan Seekor ular hijau kecil tampak merayap kian kemari di punggungnya Ia ulur tangan ke belakang hendak menangkap Tapi beberapa kali dilakukannya tetap tak berhasil Jangan bergerak, Jin kiat bentak Co Co Bok Selagi Jin kiat merandek, tiba-tiba sinar warak berkelebat Ular hijau itu sudah tertebas menjadi dua potong Gerakan Co Co Bok itu secepat kilat hingga semua orang tidak tahu jelas Kira bagaimana ia turun tangan Tahu-tahu ular hijau itu terkutung jatuh ke lantai Sebaliknya punggung Kiong Jin kiat sedikit pun tidak cedera Betapa jitu dan cepat permainan pedang Co Co Bok itu Seketika bersoraklah orang memuji Hektometer hanya membunuh seekor ular kecil Kenapa mesti heran jengek to anki Sedang darah cilik di atas belandar lantas berteriak-teriak Hai, si kakek jenggot, kenapa kau binasakan dua ekor ularku? Aku tidak mau sungkan lagi padamu sekarang hi, kau anak perempuan siapa Untuk apa datang ke sini? Tegur Co Co Bok dengan gusar Diam-diam ia sangat heran Bilakah gadis cilik ini berada di atas belandar? Padahal di tengah ruangan besar ini terdapat setian banyak tokoh terkemuka Masakah tiada seorang pun yang tahu? Sekalipun semua orang tadi lagi asik mengikuti pertandingan tengcong dan secong Tapi mustahil tidak mengetahui kalau di atas kepala mereka lagi mengintip seseorang Kalau kejadian ini tersiar di dunia kangung Lantas muka buli yang kiam akan ditaruh kemana? Gadis cilik itu tidak menjawab pertanyaan Co Co Bok Kedua kakinya masih bergerak-gerak ke muka dan ke belakang Tampak sepatunya bersulam bunga kuning kecil Ujung sepatu dihias sebuah bola merah terbuat dari benang wool Itulah dandanan anak perempuan kecil yang lazim Maka kembali Co Co Bok berkata, lekas melompat turun kemari Jangan tiba-tiba Tuan Ki berseru Begitu tinggi, kalau melompat turun, apa tidak terbanting? Lekas ambilkan tangga mendengar itu, banyak orang tertawa geli lagi Beberapa murid wanita dari secong sama berpikir Orang ini tampak cakap dan ganteng, tapi ternyata seorang dugul Kalau gadis cilik itu mampu naik ke atas belandar tanpa diketahui jago silat sebanyak ini Dengan sendirinya ilmu eh silatnya pasti sangat tinggi Masakan untuk turun diperlukan tangga Kan lelucon yang tidak lucu Sementara itu terdengar si gadis kecil sedang menjawab Harus kau ganti dulu kedua ularku Baru aku mau turun bicara padamu Hanya dua ekor ular saja Kenapa dibuat pikiran, di mana-mana dapat ku tangkap dua ular seperti ini Ujar Cucu Bo Nyata diam-diam ia sudah jeli terhadap gadis cilik itu Gadis semuda itu telah berani bermain ular berbisa Tak pelak lagi di belakang si gadis tentu masih ada guru atau orang tua yang sangat liai Maka nada bicaranya sedapat mungkin mengalah pada si gadis Dengan tertawa gadis itu mendebat Omong si gampang Cobalah kau tangkap dulu ekor ular seperti itu Lekas melompat turun kembali Cucu Bo menersat Tidak mau sahut si gadis Jika tetap bandel Segera kusret turun Ujar Cucu Bo Gadis itu terkikik-kikik Jawabnya Boleh kau coba menarik Kalau kena Anggap kau pintar sungguh serbaru Nyam Cucu Bo Menghadapi seorang gadis cilik nakal seperti itu Katanya pada si yang jing Sumo ai Harapkah suruh seorang murid perempuan naik ke atas Untuk menyerapnya turun Anak murid secong tiada yang memiliki ginkang setinggi itu Sahut si yang jing Cucu Bo Menjadi kurang senang Selagi hendak buka suara pula Tiba-tiba terdengar si darah cilik berseru Hih, tidak mau kau ganti ularku Ya Nih, ku perlihatkan sesuatu yang liai Biar kalian tahu rasa segera dari bajunya Ia merogoh keluar sesuatu benda yang mirip seutas rantai emas Dan disambitkan ke arah kiong jingkiat Jingkiat menyangkat tentunya semacam MG atau senjata rahasia yang aneh Maka tidak berani menangkapnya dengan tangan Melainkan melompat hendak menghindar Tak terduga rantai emas itu adalah seekor ular emas yang kecil Ular kecil itu sangat gesit gerak-geriknya Sekali hingga di punggung kiong jingkiat Terus saja merayap ke dada, ke muka, ke leher dan ke perut dengan cepat luar biasa Bagus, bagus Ular emas ini sungguh sangat menarik Seru Toan Ki sambil tertawa senang Ular emas kecil itu merayap makin cepat Hingga antarobah dan kiong jingkiat seakan-akan kemilauan oleh cahaya emas Dan membuat pandangan semua orang menjadi silau Mendadak Leng Xiaocu, itu imam dari Giyok Chin Kuan di Ailosan Teringat sesuatu, dalam kejutnya ia berseru Bukankah ini Kim Leng Chu dari Uhyatsu Leng? Leng Lumpang tanya, Teoheng, permainan apakah Uhyatsu Leng itu? Tanya Beng Gautek Air muka Leng Xiaocu berubah Sahutnya, di sini bukan tempat bicara Kelap saja kita omong-omong lagi Lalu ia menungat dan berkata pada gadis cilik di atas belandar Sembari memberi hormat Terimalah hormat Leng Xiaocu Nona meski tangannya penuh memegang macam-macam ular Namun darah cilik itu masih sempat merogoh saku dan mengambil sebiji kuaci dan dimasukkan ke mulut Ia hanya tersenyum kepada Leng Xiaocu tanpa menjawab Leng Xiaocu berpaling kepada Chochubok Katanya, Kiong Hi atas kemenangan yang dicapai pihak Chocheng dalam pertandingan tadi Karena masih ada sesuatu urusan Maafkan kemohon diri dulu dan tanpa menunggu jawaban Chochubok Buru-buru ia bertindak keluar Ketika lewat di samping Kiong Jin Kiat Ia menyingkir jauh-jauh dengan rasa ketakutan Chochubok tidak urus sikap orang itu Karena lagi mencurahkan perhatian pada ular emas tadi Sebaliknya Bebe Gautek merasa sangat heran Pikirnya, ilmu bolok dari Giyok Chin Kuan Terhitung salah satu kepandayan khas dalam dunia perselatan di Hun Lam Biasanya Leng Xiaocu pun angkuh terhadap orang Kenapa terhadap ular emas ini ia menjadi ketakutan Terhadap nona cilik itu pun ia sangat menghormat Entah apa sebabnya tiba-tiba terdengar gadis cilik tadi bersuit beberapa kali Mendadak ular emas merayap ke muka Tiong Jin Kiat Cepat Jin Kiat menangkap dengan kedua tangannya Tapi ular emas itu teramat cepat Badan ular saja tak bisa disentuh tangan Tiong Jin Kiat Keruan ia tambah kebuakan dan menangkap serabutan Namun tetap menangkap angin Segera Chochubok mi langkah maju Pedang menusuk cepat Tak kala itu ular emas lagi merayap ke atas matu kiri Tiong Jin Kiat Karena diserang, sekali badan ular berkeloget dapatlah menghindar Sebaliknya ujung pedang Chochubok pun berhenti di depan kelopak matu Seng Burit Walaupun serangan itu tidak mengenai sasaran Tapi para penonton sama merasa kagum Bayangkan saja, asal ujung pedang setengah senti lebih maju Pasti biji matuk Yong Jin Kiat sudah dibutakan Diam-diam Sin Siang Jing membatin Ilmu pedang Chochubok yang ternyata sudah sedemikian saktinya Aku harus mengaku bukan tandingannya Terutama jurus Kim Kiem Toh Kiap Jarum Mas menolak baju Barusan, terang aku tak bisa mengungguli dia Sementara itu Chochubok telah menyerang pula empat kali beruntun Tapi ular emas itu seperti punya matu di punggungnya Setiap kali dapat menyelamatkan diri Hai, kakek jenggot, ilmu pedangmu bagus juga serusi darah cilik Tiba-tiba ia bersuit lagi, cepat ular emas itu merayap ke bawah terus menghilang Selagi Chochubok tertegun kehilangan sasaran Tau-tau Kiong Jin Kiat sibuk merabah paha sambil berjingkrak-jingkrak Ternyata ular emas itu telah menerobos ke dalam celananya Hahaha Toh An Ki tertawa geli Tontonan hari ini benar-benar sangat menyenangkan Hahaha dalam pada itu Kiong Jin Kiat telah melepaskan celana Hingga tertampak kedua pahanya yang penuh berbulu lebat Namun darah cilik itu memang masih kekanak-kanakan Sama sekali ia tidak kenal urusan lelaki dan perempuan Bahkan ia terus berseru Kau terlalu jahat, suka menganiaya orang Biarkan kau telanjang bulat Coba malu atau tidak habis berkata Ia bersuit lagi Ular emas itu benar-benar sangat penurut Sekali mengegos terus menyusup pula Kali ini lebih lucu lagi Celana dalam Kiong Jin Kiat yang diterobos Keruan Kiong Jin Kiat semakin kelabakan Sudah tentu Bagaimanapun ia tak dapat lepas celana dalam dihadapan orang banyak Ia menjerit sekali terus berlari keluar Tapi celaka tiga belas baru berlari sampai di ambang pintu Mendadak dari luar juga menyerobot masuk seseorang Karena tak sempat mengerambiluk Kedua orang itu saling tumbuk dengan keras Tabrakan ini benar-benar sangat keras Tapi Kiong Jin Kiat hanya terpental mundur beberapa tindak Sebaliknya orang dari luar itu terus jatuh terjengkang ke lantai Hi, yang sute seru cocu bok kaget Melihat siapa yang telah ditabrak olehnya Cepat Kiong Jin Kiat maju membangunkannya Rupanya ia lupa bahwa si ular emas masih mengeram di dalam celana Maka baru saja orang itu ditarik bangun Begitu merasa si ular merayap di dalam celana Kembali ia menjerit sambil berusaha hendak Menangkap ular nakal itu Dan karena pegangan terlepas Orang yang sudah dibangunkan itu terbanting roboh pula Tentu saja kejadian lucu itu sangat menggelikan si darah cilik di atas belandar Setelah puas mengikik tawa Akhirnya ia berkata Rasanya sudah cukup kau dihajar Segera ia bersuit lagi sekali Ular emas kecil itu lantas merayap keluar dari celana dalam Kiong Jin Kiat Terus merayap ke atas dinding tembok dengan kecepatan luar biasa Lalu kembali ke pangkuan si gadis Untuk kedua kalinya dapatlah Kiong Jin Kiat membangunkan orang tadi Sambil berseru kaget Yong Su Siok Ken, kenapa engkau waktu Cucu Bok memburu maju Ia liat kedua mati orang itu mendelik beringas Wajahnya penuh rasa gusar dan dendam Tapi napasnya sudah putus Kejut Cucu Bok tak terkatakan Lekas ia berusaha menolong Namun tak berdaya lagi Kiranya orang itu bernama Yeong Go An Kui Sute atau adik seperguruan Cucu Bok Meski ilmu silatnya lebih rendah daripada Seng Su Heng Namun jauh di atas Tiong Jin Kiat Maka aneh sekali bahwa tabrakan tadi tak bisa dihindarkannya Bahkan sekali tabrak roboh binasa Cucu Bok tahu sebelum tabrakan tentu Seng Sute sudah terluka parah Maka cepat ia membuka baju Yeong Go An Kui untuk diperiksa Begitu baju terbuka Segera tertampak di dada Yeong Go An Kui jelas tertulis sebaris huruf Tengah malam ini Seng Long Pang akan membasmi buliang kiam huruf-huruf hitam yang dekuk melekat di daging itu bukan ditulis dengan tinta Juga bukan ukiran benda tajam Setelah ditegasi Cucu Bok menjadi gusar Ia angkat pedangnya hingga berbunyi mendenging Teriaknya dengan murka Hektometer Lihatlah apakah Seng Long Pang yang akan membasmi buliang kiam atau buliang kiam yang akan memusnahkan Seng Long Pang? Sakit hati ini tidak ku balas Ku sumpah tak mau hidup lagi Kiranya huruf-huruf yang terdapat di dada Yeong Go An Kui itu ditulis dengan semacam obat racun Daging yang terkena racun lantas membusuk dan dekuk ke dalam Waktu Cucu Bok periksa tubuh Yeong Go An Kui pula Ternyata tiada tanda luka lain Segera ia membentak Jin Ho, Jin Kiat Melihat keluar sana karena kejadian itu Seketika suasana dalam ruangan besar itu menjadi gempar Semua orang tidak urus lagi pada T.O. An Kui dan darah cilik di atas Belandar itu Tapi beramai-ramai merubung jenazahnya Yeong Go An Kui serta mempercakapkan peristiwa ini Makin lama perbuatan Sin Long Pang makin tidak pantas Kata Beng Go Tek setelah berpikir sejenak Co Hyante, entah sebab apa mereka bermusuhan dengan golonganmu karena berduka atas matinya Seng Sute Cucu Bok menjawab dengan terguguk-guguk Itu, itu disebabkan urusan mencari obat Musim rontok tahun yang lalu Empat Hyang Chu, Hulu Balang, dari Sin Long Pang datang ke Tiamoh Kiong sini dan permisi akan mencari semacam obat di belakang gunung kami ini Soal memetik obat sebenarnya urusan kecil, Sin Long Pang memang hidup dari memetik obat dan menjual jamu Biasanya tiada banyak berhubungan dengan golongan kami, tapi juga tiada permusuhan apa-apa Namun Begoko tentu tahu, belakang gunung ini tidak sembarangan boleh didatangi orang luar Jangankan Sin Long Pang, sekalipun para sobat kental juga dilarang pesiar ke sana Ini adalah peraturan turun-temurun dari leluar kami, dengan sendirinya kami tidak berani melanggarnya Padahal urusan ini pun tidak jadi soal Sampai di sini, tiba-tiba dari luar melangkah masuk seorang dengan tindakan perlahan dan lesu Aneh, Leng Xiao Chu dari Giyok Chin Kuan yang terburu-buru pergi karena takut pada ular emas tadi kini telah kembali Imam itu tunduk kepala dan lesu, mukanya terdapat sejalur luka, kopiah di atas kepalanya juga sudah lenyap Rambut terurai kusut, terang baru saja dia telah dihajar orang Leng Xiao Toheng, Ken, kenapa kau tanya Chou Chu Bok kaget? Dengan gemas Leng Xiao Chu menjawab, sungguh belum pernah kulihat manusia sewenang-wenang seperti ini Katanya tidak boleh pergi dari sini dan, dan aku sendirian tak, tak mampu melawan mereka yang banyak Maka, apakah engkau bergebrak dengan orang Sin Long Pang tanya Chou Chu Bok? Ya, siapa lagi kalau bukan mereka sahut Leng Xiao Chu penasaran? Mereka telah menduduki jalan-jalan penting di sekitar gunung Katanya sebelum esok pagi, siapapun dilarang turun gunung Dalam pada itu si darah cilik di atas belandar tadi masih asik menyisil kuaci sambil mengayun kedua kakinya ke depan dan ke belakang Tiba-tiba ia sambitkan kulit kuaci ke batok kepala Teo Anki dan berkata dengan tertawa Hi, kau kepingin makan kuaci tidak? Marilah naik kesini tidak ada tangga, aku tak sanggup naik kesitu, sahut Leng Xiao Chu Itu gampang, ujar si gadis Terus saja ia lepaskan seutas tali panjang warna hijau pupus dari pinggangnya Katanya pula, pegang rat tali ini, biarku kerek kau ke atas, badanku cukup berat Mana mampu kau kerek diriku ujar Teo Anki Boleh coba, paling-paling kau akan mati terbanting, sahut si gadis dengan tertawa Melihat tali itu tergantung di depan hidungnya, tanpa pikir Teo Anki terus memegangnya Di luar dugaan, apa yang terpegang itu terasa basah-basah dingin, bahkan terasa kologet-kologet bisa bergerak Waktu ditegasi, astaga, benda yang tadinya disangka tali pinggang itu ternyata adalah seutas tali hidup alias ular Cuma badan ular itu sangat panjang dan kecil, atas dan bawah sama besarnya Sepintas pandang orang pasti tak menyangka kalau itu adalah ular hidup Keruan Teo Anki kaget dan cepat lepas tangan Darah cilik itu mengikik geli, katanya, ini adalah jing lengcu, lebih lihai daripada ti soa coa Ular kawat besi, biarpun ditebas dengan pedang juga takkan putus Ayo, lekas pegang yang erat Teo Anki tambahkan hati dan kerahkan seluruh keberanian buat pegang badan ular tadi Ia merasa badan ular itu rada kasap dan tidak terlalu licin Pegang yang erat seru si gadis sambil mengangkat ke atas dengan perlahan hingga tubuh Teo Anki terapung di atas tanah Hanya beberapa kali tarikan saja, gadis itu sudah mengeret Teo Anki ke atas belandar Teo Anki menjadi kagum dan takut-takut pula melihat gadis cilik itu mengikat jing lengcu ke pinggangnya hingga mirip benar seutas tali pinggang Tanyanya, apakah ularmu tidak menggigit orang? Kalau ku suruh dia menggigit, tentu dia menggigit Kalau tak ku suruh, dia takkan menggigit, jangan takut, sahut gadis itu Apakah kau yang piara ular-ular ini sudah jinak? Dia tanya To Anki lagi Ya, coba memegangnya, kata si gadis Sambil mengangsurkan seekor ular kecil padanya Tentu saja To Anki kelabakan, serunya gugup, hi, jangan, jangan Aku tidak mau, ia menggoyang-goyang tangannya sembari menggeser tubuh ke belakang Dan karena duduknya kurang tepat, hampir saja ia terjungkal ke bawah belandar Untung si gadis keburu menjamret kuduknya dan menariknya ke samping lagi Katanya dengan tertawa, apakah hengkau benar tak mahir ilmu silat? Sungguh aneh kenapa aneh tanya To Anki Engkau tak bisa ilmu silat, tapi berani datang ke sini seorang diri Tentu saja kau akan dianiaya oleh mereka yang jahat itu, ujar si gadis Sebenarnya untuk apa kau datang ke sini melihat sikap ramah si gadis Meski baru kenal, tapi menganggapnya seperti sobat lama Maka selagi To Anki hendak menceritakan maksud kedatangannya Tiba-tiba terdengar suara langkah orang, dari luar berlari masuk dua orang Kiranya adalah Kang Jin Ho dan Kiong Jin Kiat berdua Waktu itu Kiong Jin Kiat sudah mengenakan kembali celananya, hanya bagian atas masih telanjang Sikap kedua murid Muliang Kiam itu tampak rada takut Mereka mendekati Co Cubok dan melapor Suhu, orang Senlong Pang telah berkumpul di atas gunung depan Jalan-jalan penting telah dijaga, kita dilarang turun gunung Karena jumlah musuh lebih banyak, sebelum mendapat perintah Suhu Kami tidak berani sembarang turun tangan Ehm, ada berapa banyak mereka tanya Cubok Kira-kira 70-80 orang, sahut Jin Ho Hektometer, hanya sejumlah itu lantas ingin membasmi Muliang Kiam Rasanya takkan semudah itu jengek Co Cubok Baru selesai ucapannya, tiba-tiba terdengar suara mendengung di udara Dari luar terbidik masuk sebatang panah bersuara Tanpa pikir Kiong Jin Kiat tangkap tangkai panah itu sebelum jatuh ke tanah Ternyata di atas panah terikat sepucuk surat Jelas kelihatan pada sampul surat itu tertulis Ditujukan untuk Co Cubok Waktu Jin Kiat menyerahkan surat itu pada Sang Guru Cubok menjadi gusar membaca tulisan pada sampul yang kurang hormat itu Katanya, coba membukanya Jin Kiat mengiakan dan merobek sampul surat itu Saat itulah, si darah cilik membisiki To An Ki Orang jahat yang menjotoh sengkau itu segera akan mampus Sebab apa tanya To An Ki terheran-heran Di atas panah dan surat itu beracun semua Sahut si gadis Masakah begitu lihai ujar To An Ki Sementara itu terdengar Jin Kiat membaca isi surat yang telah dibukanya itu Sin Long Pang memberitahukan pada Co Ia merandai karena tidak berani menyebut nama Sang Guru Lalu melanjutkan, kalian diberi tempo dalam satu jam Seluruhnya harus keluar dari Tiamoh Tiong Masing-masing mengutungi tangan kanan sendiri Kalau tidak, sebentar seantaroisi istanamu Tua muda, besar kecil, ayam dan anjing pun tak terkecuali dari kematian Hektometer, Sin Long Pang itu macam apa Begitu besar mulutnya jengek liu cuhai Itu jago dari Tiamjongpei Sekonyong-konyong terdengar suara gedemukan Tau-tau Kiong Jin Kiat roboh terjungkal Saat itu Kang Jin Ho masih berdiri di samping Seng Sute Ia berteriak kaget, Sute Ia bermaksud membangunkan segera saudara seperguruannya itu Namun Co Co Bok keburu menyelam Maju Ia dorong Jin Ho ke samping sambil membentak Jangan sentuh tubuhnya Mungkin meracun, benar juga Muka Kiong Jin Kiat tampak berkerut-kerut kejang Tangan yang memegang surat tadi dalam sekejap saja sudah berubah hitam hangus Sekali kedua kakinya berkelejit, putuslah napasnya Tiada satu jam lamanya Beruntun buliang Kiam Sokta Timur sudah kematian dua jago pilihannya Keruan para tokoh silat yang hadir di S itu sama terkesiap Apakah kau pun orang sin lompang tiba-tiba Tau Anki tanya si darah cilik dengan perlahan Hus, jangankah sembarangan omong semprot si gadis Habis, dari mana kau tahu panah dan surat itu beracun tanya Tau Anki Gadis itu tertawa, sahutnya, kira memberi racun itu terlalu kasar Lamat-lamat di atas panah dan surat itu kelihatan ada selapis sinar fosfor Caranya ini hanya bisa mencelakai orang yang goblok saja Ucapan terakhir si gadis itu sengaja dibikin keras sehingga dapat didengar oleh semua orang di dalam ruangan Segera co-cubok memeriksa panah dan surat tadi Tapi tak terlihat sesuatu Waktu diawasi dari samping Benar juga lamat-lamat kelihatan gemerdepnya sinar fosfor Siapakah si dan nama nona yang mulia Segera co-cubok tanya si gadis Si dan namaku yang mulia tak bisa kukatakan padamu Itu artinya rahasia tak boleh dibongkar Sahut si gadis Dalam keadaan tertimpa malang Mendengar pula ucapan si gadis yang menggoda itu Sedapatnya co-cubok menahan perasaannya dan coba tanya pula Jika begitu, siapakah ayahmu dan siapa gurumu? Dapatkah memberitahu Haha, jangan kira aku bisa kau tipu Sahut si gadis dengan tertawa Kalau ku katakan siapa ayahku Tentu kau tahu aku siapa dan mudahlah menyelidiki namaku yang mulia Tentang guruku ialah ibuku Nama ibuku lebih-lebih tak boleh ku beritahukan pada orang luar Diam-diam co-cubok mengingat-ingat siapakah gerangan tokoh perselatan di Hunlam yang suka piara ular Tapi seketika ia pun tak ingat Sebab daerah Hunlam yang terkenal banyak pegunungan dan hutan belukar Di mana-mana banyak terdapat ular Begitu pula orang yang piara ular Sedera Benggotek tanya Leng Siocu Leng Toheng, tadi kau sebut Tuh Hiatsu Leng Segala Apakah itu artinya apa? Ah, kapan aku berkata demikian? Entahlah aku tidak tahu Sahut Leng Siocu Sebagai seorang kawakan kangong Maka tahulah Benggotek pasti Leng Siocu sangat jeli terhadap Uhiatsu Leng yang disebutnya itu Sudah terang tadi tercetus dari mulutnya istilah itu Tapi kini tidak mengaku Tentu ada udang di balik batu Maka ia pun tidak tanya lebih jauh Dalam pada itu co-cubok berkata pula terhadap si gadis Jika Nona tidak sudi memberitahu Ya sudahlah Silakan turun saja untuk berunding Sin Long Pang melarang setiap orang turun gunung Tentu kau pun akan dibunuh mereka Hah, tidak nanti mereka berani membunuhku Sahut si gadis tertawa Mereka hanya membunuh orang buli yang kiam Justru ketika mendengar berita itu Sengaja ku datang kemari untuk menonton pembunuhan Hai, kakek jenggot Ilmu pedang kalian lumayan juga Tapi tidak bisa menggunakan racun Pasti bukan tandingan Sin Long Pang Apa yang dikatakan si gadis itu Tepat mengenai titik kelemahan golongan buli yang kiam Kalau saling gebrak dengan kepandayan sejati Kung Fu Teng Cong dan Secong dari buli yang kiam Serta delapan jago terkemuka yang diundang datang sebagai juri itu Betapapun takkan gentar terhadap Sin Long Pang Tapi kalau bicara tentang menggunakan racun dan menawarkannya Semuanya memang tidak becus Diam-diam Cucu Bok mendongkol mendengar ucapan si gadis Bahwa kedatangannya itu ingin menonton pembunuhan Seakan-akan makin banyak orang buli yang kiam yang mati terbunuh Akan membuat hatinya semakin senang Maka ia menjengek sekali Lalu bertanya pula Berita apakah yang didengar Nona di tengah jalan Sebagai seorang ketua suatu aliran persilatan terkemuka Dia sudah biasa memerintah Maka ucapannya itu seakan-akan mengharuskan si gadis lekas menjawabnya Tak terduga Tiba-tiba darah cilik itu berkata Eh, kau suka makan kuaci tidak keruan Cucu Bok semakin panas hatinya Coba kalau tidak lagi menghadapi musuh besar di luar sana Tentu sejak tadi ia sudah memberi hajaran pada anak darah itu Sedapatnya ia menahan gusar Sahutnya tidak suka kuaci Apakah itu mendadak atau anki menindrung Apakah digoreng dengan bawang? Atau gorengan inggau hiang? Atau bumbu vanili? Tampaknya enak juga Aneh Masa begitu banyak juga kero menggoreng kuaci sahut si gadis Aku tidak tahu kuaci ini digoreng dengan bumbu apa Yang terang, ibuku menggoreng kuaci ini dengan empadular Kalau sering makan akan membuat metel terang dan otak tajam Kau mau mencicipi? Habis berkata, terus saja ia merauk segenggam dan ditaruh di tangan to anki Mendengar kuaci gorengan empadular, rasa hati to anki menjadi mual Kalau tidak biasa, memang rasanya sedikit pahit Ujar si gadis lagi Padahal enak dan gurih sekali Merasa tidak enak untuk menolak maksud baik si gadis To anki coba-coba menyisil sebiji kuaci itu Begitu menempel bibir Rasanya memang sedikit pahit Tapi sesudah disisil dan dikunyah Eh, rasanya benar gurih dan lezat Berbau harum pula Terus saja ia menyisil kuaci itu tanpa berhenti Kulit kuaci satu per satu ia taruh di atas belandar Sebaliknya darah cilik itu tidak peduli Ia semburkan kulit kuaci sekenanya Keruan kulit kuaci itu berterbangan di atas kepala para jago silat itu Hingga mereka sibuk menghindar sambil berkerut kening Maka Cucu Bok bertanya lagi Berita apakah yang didengar Nona di tengah jalan? Jika sudi memberitahu Caiha pasti sangat berterima kasih Ku dengar orang Sin Lompang bicara tentang buliang giyok bik segala Permainan macam apakah itu kata si gadis? Cucu Bok terkesiap mendengar itu Segera ia menjawab Buliang giyok bik Apakah maksudnya ada sesuatu giyok bik Batu jadi mestika di buliang sans ini? Hal ini tidak pernah ku dengar Apakah engkau pernah mendengarnya? Siang Jing Sumo Ai belum lagi Siang Jing menjawab Cepat si gadis memotong Sudah tentu ia pun tidak pernah mendengar Hektometer, tak perlu kalian main sandiwara Kalau tidak mau bicara Terus terang saja bilang tidak Huh, siapa yang ingin tahu Cucu Bok serbaru nyam Diam-diam ia mengakui kelihayan darah cilik itu Segera ia berkata pula Ah, ingatlah aku Sekarang Apa yang dimaksudkan Sin Long Pang itu mungkin adalah Keng Bin Ciok Batu bermuka cermin Yang terdapat di puncak tertinggi dari buliang sans ini Batu itu halus dan licin bagai kaca Maka orang mengatakannya sebagai batu mestika Padahal hanya sepotong batu biasa yang putih dan licin saja Jika begitu, kenapa tadi tidak kau katakan terus terang ujar si gadis Lalu care bagaimana kalian ikat permusuhan dengan Sin Long Pang Sebab apa mereka hendak membasmi buliang kiam kalian Hingga ayam dan anjing pun tak terkecuali sungguh konyol Pikir Cucu Bok Sebagai tuan rumah Masakah dia yang ditanyai seorang gadis cilik bagai terdakwa di pengadilan saja Tapi karena ingin tahu berita apa yang didengar orang di tengah jalan Mau tak mau ia harus menjawab lebih dulu Maka katanya Harap Nona turun dahulu Nanti ku terangkan dengan jelas Menerangkan dengan jelas Kukira tidak perlu Sahut si gadis sambil kedua kakinya membuai ke depan dan ke belakang Toh apa yang kau katakan meski ada yang benar Tapi juga banyak yang dusta Paling-paling aku hanya percaya tiga bagian saja Maka bolehlah kau bicara sesukamu Begini Tutur Cucu Bok Kewalahan Tahun yang lalu Sin Long Pang ku tolak cari bahan obat di belakang gunung kami ini Tapi diam-diam mereka datang mencuri dan dipergoki oleh seteku Yong Goan Kui bersama beberapa anak muridku Ketika ditegur Mereka menjawab Disini toh bukan istana raja atau taman kaisar Kenapa orang luar dilarang kemari Memangnya buli yang san sudah dikontrak oleh buli yang kiam kalian Karena percocokan mulut itu Akhirnya saling gemrak Tanpa ampun Yong Sute telah membunuh dua orang mereka Waktu itu tiada seorang pun yang tahu bahwa satu di antara korban itu adalah putra tunggal si Kong Pangcu dari Sin Long Pang Maka permusuhan itu tak dapat dihindarkan lagi Belakangan terjadi saling tempur pula di tepi sungai Lanjong dan kedua pihak jatuh korban beberapa jiwa Oh, kiranya begitu, ujar si gadis Daun obat apakah yang mereka petik itulah kurang terang, sahut cubok Hektometer, apa benar kurang terang jengek si gadis? Bukankah bahan obat yang hendak mereka petik itu adalah rumput tulah? Maka mereka mengatakan akan membabat habis rumput tulah di buli yang san ini sampai akar-akarnya Sebatang pun tak akan ditinggalkan Kiranya Nona lebih jelas daripada ku, kata cubok Tiba-tiba gadis itu memegang lengan kanan Toan Ki sambil berkata Marilah kita turun berbareng ia melompat ke bawah Keruan Toan Ki menjerit kaget, namun tubuhnya sudah terapung di udara Syukurlah gadis itu dapat membawanya ke tanah dengan enteng tanpa kurang apapun Semelari tetap memegangi lengan kanannya Kata gadis itu pula, marilah kita keluar sana Coba lihat berapa banyak orang sinlongpang yang datang Nanti dulu, cepat cocu bok melangkah maju Apa yang ku tanya tadi, Nona kan belum menjawab buat apa aku beritahukan padamu Pula aku kan tidak berjanji akan menjelaskan sahut si gadis Cubok pikir memang benar orang tidak pernah berjanji akan menjawab pertanyaannya tadi Tapi mana boleh orang keluar masuk sesukanya di rumahnya ini Walaupun saat itu buli yang kiam sedang menghadapi musuh di depan rumah Namun dengan watak cocu bok yang tinggi hati itu Tidak keralah rasanya dipermainkan seorang Nona Cilik tanpa bisa berbuat apa-apa Maka begitu mengadang di depan si gadis dan toan Ki, katanya pula, kalian keluar begini saja Kalau terjadi apa-apa, buli yang kiam kami tentu merasa tidak enak Kenapa kau khawatir sahut si gadis dengan tersenyum? Aku toh bukan tamu undanganmu Kau pun tidak kenal si dan namaku yang mulia Jika aku terbunuh oleh orang senlongpang, ayah bundaku juga takkan menyalahkan kalian Habis berkata, ia tarik toan Ki terus melangkah keluar Berhenti dulu, Nona cepat cubok merintangi Tahu-tahu tangannya sudah menghunus pedang Eh, apakah kau ingin berkelahi tanya si gadis? Cai He ingin berkenalan dengan ilmu silat Nona agar kelak dapat dipertanggungjawabkan Kalau berjumpa dengan ayah ibumu, kata cubok sambil melintangkan pedang Wah, kakek jenggot ini akan membunuh aku Bagaimana baiknya menurut pendapatmu tanya si gadis pada toan Ki Terserah padamu, sahut toan Ki sembari mengipas Apabila aku terbunuh, lantas bagaimana baiknya ada rezeki kita rasakan bersama Ada malang kita tanggung berbareng Kuaci kita makan bersama, pedang kita terima serentak berbagus Ucapanmu ini sangat tegas, ujar si gadis Engkau sangat baik, tidak percuma perkenalan kita ini Marilah pergi segera ia tarik toan Ki keluar Terhadap senjata cucu bok yang kemiluan itu seakan-akan tak dihiraukannya Tanpa bicara lagi cubok geraki pedang terus menusuk bahu kiri si gadis Ia tidak bermaksud melukai orang, tujuannya cuma untuk merintangi kepergian kedua muda-mudi itu Mendadak tangan si gadis menarik pinggang, tahu-tahu seutas tali hijau menyambar ke pergelangan cocubok Dalam kagetnya cepat cubok menarik kembali tangannya, tak terduga tali hijau itu adalah benda hidup Datangnya juga cepat luar biasa, tangan cubok terasa sakit kena digigit sekali oleh Jing Leng Chu Terang, pedang jatuh ke lantai Habis menggigit musuh, cepat Jing Leng Chu merayap ke tanah Beberapa kali mengesot, pedang yang jatuh itu telah dililitnya Terdengarlah suara peletak beberapa kali Pedang panjang itu patah menjadi beberapa bagian Ternyata Jing Leng Chu itu adalah semacam elar aneh yang sangat liai Kulitnya keras melebih baja, ditambah lagi dalam asuhan ayah bunda si gadis dalam waktu panjang Maka berubahlah semacam senjata hidup yang sangat hebat Kalau bicara tentang ilmu silat sejati, terang si gadis yang berusia kira-kira 16-17 tahun itu bukan tandingan cocubok Tapi senjata hidup si gadis terlalu aneh dan gesip Cocubok diserang dalam keadaan tidak berjaga-jaga hingga pedangnya jatuh dan terlilit patah Biasanya buli yang kiam memandang pedang mereka sebagai jiwa sendiri Kalau senjata itu kena dipatahkan atau direbut musuh, itu berarti ludeslah seluruh modal mereka Meski gebrakan tadi sangat diluar dugaan dan tak bisa dianggap kalah bertanding Tapi dengan kedudukan cocubok sebagai seorang ketua suatu aliran persilatan Ia tidak boleh ngotot merintangi orang lagi Ia memegang pergelangan tangan sendiri dengan erat Hawati racun ular menjalar ke dalam tubuh Kalau ingin jiwa selamat, lekas kau menggodok tiga mangkuk besar air rumput tulah dan diminum sekaligus Dalam waktu dua jam, harus merebah di ranjang, sedikit pun tidak boleh bergerak Demikian kata si gadis Dan sesudah keluar, dengan tertawa ia berkata pada Tuan Ki dengan perlahan Jing lengcu ini sebenarnya tak berbisa, tapi kakek jenggot itu pasti ketakutan setengah mati Ilmu esilat si tua itu sangat tinggi Kalau dia mengejar aku tak mampu melawannya Sungguh kagum sekali Tuan Ki, katanya, aku tidak bisa ilmu esilat Makanya dianiaya orang sembelari berkata, ia raba-raba pipi sendiri yang masih sakit pedas Lalu menyambung pula, apabila aku pun mempunyai jing lengcu seperti ini Tentu aku tidak takut lagi pada segala macam manusia jahat Nona baik, bilakah kau mau menangkapkan seekor juga untukku Untuk menangkap seekor lagi cukup sulit, sahut si gadis Sayang ular ini bukan milikku, kalau punya ku, tentu akan ku hadiahkan padamu Ini adalah milik onjekku, paman, ku bawanya buat main-main Setelah pulang nanti harus ku kembalikan padanya Eh, si dan namamu yang mulia tak mau kau katakan kepada kakek jenggot Tentunya tidak keberatan diperkenalkan padaku, bukan tanya Tuan Ki Si dan nama yang mulia apa segala sahut si gadis dengan tertawa Aku si Ciong, ayah ibuku memanggil aku Ling Ji, anak Ling Marilah kita duduk di lareng bukit situ Katakan, untuk apa kau datang ke Buliang San sini Kedua muda mudi itu lalu menuju ke lareng bukit di sebelah barat laut sana Sembari berjalan Tuan Ki sambil berkata Aku mengeluyur sendiri dari rumah dan terluntang lantung kemana-mana Ketika tiba di kota Bohmi, aku kehabisan sangu Aku datang ke rumah orang yang bernama Beng Gotek itu untuk makan gratis Belakangan ku dengar dia hendak ke Buliang San sini Karena iseng, aku lantas minta ikut kemari Ciong Ling manggut-manggut Tanyanya pula, sebab apa kau larikan diri dari rumah? Ayah ibu suruh aku belajar silat, aku tidak mau Mereka mendesak terus, aku lantas minggat Dengan metel, terbelalap aheran Ciong Ling mengamat amati Tuan Ki Katanya kemudian, sebab apa engkau tidak mau belajar silat? Takut menderita masa aku, takut menderita sahut Toh An Ki Telah kupikir pergi datang dan tetap tidak paham Kemudian bertengkar pula dengan empekku Aku dipersalahkan oleh ayah dan disuruh minta maaf pada empek Tapi aku enggan karena merasa tak salah Lantaran itu ibu bertengkar juga dengan ayah Ibumu tentu simpati pada pihakmu, bukan tanya Ciong Ling Ya, sahut Toh An Ki Ciong Ling menghela nafas Katanya, ibuku juga begitu terhadapku Ia termenung sejenak memandang ke arah barat Lalu tanya lagi, soal apa yang kau pikirkan dan merasa tidak paham Sejak kecil aku sudah ditahbiskan ke dalam agama Buddha Tutur Toh An Ki Ayah telah mengundang seorang guru memberi pelajaran membaca Susing Go Teng Empat buku dan lima kitab Dan menggubah syair Mengundang pula seorang paderi saleh mengajar agama padaku Selama belasan tahun yang ku pelajari meluduh hal larangan membunuh Pantang gusar, harus walas asih dan macam-macam lagi Ketika tiba-tiba ayah suruh aku belajar silat Belajar kera memukul dan membunuh orang Tentu saja aku merasa enggan Ayah menuduh aku membangkang perintah orang tua Empek berdebat sehari semalam denganku Dan aku tetap tidak tunduk Lantas empekmu marah-marah dan tinggal pergi Bukan? Empekku tidak marah-marah dan tinggal pergi Tapi jarinya menutup dua kali di badanku Seketika badanku terasa seakan-akan digegit beratus ribu semut Serta serupa beribu lintah lagi mengisap darahku Kata empek, enak tidak perasaan begini Aku adalah pamanmu Sebentar tentu akan lepaskan hiatsu yang kututuk Tapi kalau musuh yang menutupmu Tentu kau akan dibikin mati tidak hidup pun tidak Dan kau boleh coba membunuh diri Sudah tentu aku tak dapat bunuh diri Pula aku takkan bunuh diri Cukup hidup senang Buat apa bunuh diri Semula Ciong Ling termangu-mangu mendengarkan Tiba-tiba ia berseru keras Hah, empekmu mahir ilmu Tiam hiat Bukankah ia menggunakan sebuah jari Dan menutup sesuatu tempat di tubuhmu Dan engkau lantas tak bisa berkutik benar Kenapa mesti heran ujar Toan Ki Kejut dan heran meliputi perasaan Ciong Ling Sahutnya, kau bilang kepandayan itu tidak mengherankan Padahal setiap orang buling Asal mendapatkan ajaran sedikit ilmu Tiam Hiat Biarkankah suruh dia menjura seribu kali juga dia mau Tapi kau sendiri justru tidak mau belajar Ini sungguh aneh luar biasa Kulihat ilmu Tiam Hiat itu pun tiada sesuatu yang hebat Sahut Toan Ki Ciong Ling menghela nafas Katanya, kata-katamu ini jangan lagi kau ucapkan Lebih-lebih jangan sampai diketahui oleh orang lain Sebab apa tanya Toan Ki terheran-heran Kalau kau tidak mahir ilmu silat Tentu banyak urusan kangow yang belum kau ketahui Sahut si gadis Ilmu Tiam Hiat keluarga Toan kalian Tidak ada bandingannya di kolong langit ini Yaitu disebut Itiam Chi Setiap orang perselatan pasti mengilir bila mendengar nama ilmu itu Mungkin tak bisa tidur sebulan-dua bulan mengaguminya Apabila ada yang Tahu ayah dan pamanmu mahir ilmu itu Boleh jadi ada orang jahat akan menculik kau dan minta ayahmu atau pamanmu menukar dirimu dengan kitab pelajaran mit yang ci itu Jika terjadi demikian Lantas bagaimana jika benar terjadi Menurut watak pamanku yang keras itu Pasti tidak akan melabrak si penculik itu Makanya, kata Chuang Ling Berkelahi tanpa tujuan dengan keluarga Toan kalian Tentu orang tidak berani Tetapi untuk kita pelajaran mit yang ci Segala apa mungkin terjadi Apalagi kalau kau jatuh di tangan orang Urusan tentu akan sulit diselesaikan Maka begini saja baiknya Selanjutnya kau jangan mengaku si Toan Aku tidak si Teoan Lalu siapa ujar Toan Ki Padahal orang si Toan beratus ribu Banyaknya di daerah Hunlam ini Belum tentu setiap orangnya mahir ilmu Teiam Hiat Sementara ini boleh kau pakai si sama dengan aku Ujar si gadis Baik juga, sahut Toan Ki tertawa Dan engkau harus panggil aku to aku Berapa umurmu 16, sahut Chiang Ling Dan kau aku lebih tua 3 tahun daripadamu, sahut Toan Ki Chiang Ling memungut sehelai daun kering Sambil merobek daun itu sedikit demi sedikit Tiba-tiba ia goyang kepala Apa yang kau pikirkan tanya si pemuda Aku tetap tak percaya bahwa engkau tidak mau belajar Itiang Chi, sahut Chiang Ling Kau sengaja dusta, bukan Toan Ki tertawa Katanya, kau pandang Itiang Chi sedemikian hebatnya Memangnya ilmu itu bisa bikin perut menjadi kenyang Aku justru anggap Kim Leng Chu dan Jing Leng Chu milikmu ini jauh lebih berguna Ku harap mudah-mudahan aku bisa menukar beberapa ular ini dengan ilmu kepandaian keluargamu itu Ujar si gadis Cuma sayang, engkau tak bisa nyep yang Chi Sebaliknya ular-ular ini pun bukan punya ku, gadis sekecil dirimu ini Kenapa yang kau pikir mi lulu urusan berkelahi dan membunuh orang saja kau benar-benar tidak tahu atau sengaja berlagak dungu Apa maksudmu tanya Toan Ki bingung Lihatlah itu kata si gadis sambil menunjuk ke arah timur Menurut arah yang ditunjuk, Toan Ki melihat di pinggang gunung arah timur itu mengetul belasan gumpal asap hijau Ia tidak paham apa maksud si gadis Coba, meski kau tidak ingin memukul atau membunuh orang Tapi orang lain justru akan menghajar dan membunuhmu Kata Chi Yong Ling pula Lalu apa kau rela dibinasakan orang? Asap hijau itu adalah tanda orang senlong pang lagi menggodok racun untuk mi layani buli yang kiam Ku harap semoga diam-diam kita dapat mengeluyur pergi dari sini agar tidak ikut tersangkut Toan Ki kebas-kebas kipasnya dan merasa kurang tepat ucapan si gadis Katanya, kira perkelahian orang kangung seperti ini makin lama makin tidak pantas Orang buli yang kiam telah membunuh putera si Kong Pangcu dari Sin Long Pang Tapi kini itu Yong Go An Kui juga sudah dibinasakan mereka Bahkan ditambah dengan Kiong Jin Kiak yang menempeleng aku itu Balas membalas, seharusnya sudah selesai Seumpama masih ada sesuatu yang tidak adil Seharusnya melapor pada pembesar negeri dan minta diberi keputusan secara bijaksana Mana boleh bertindak dan menjadi hakim sendiri sesukanya Memangnya negeri tai li kita ini dianggap sudah tidak punya undang-undang lagi? CK, CK, CK mulut Ciong Ling berkecek-kecek Mendengar ucapanmu ini seakan-akan kau ini tuan besar atau bangsawan yang berkuasa Bagi rakyat jelata kita justru tidak urus segala tetek bengek itu Ia menengadah, lalu tuding ke arah barat daya dan berkata pula Sebentar kalau hari sudah gelap diam-diam kita mengeluyur pergi dari situ Tentu orang Sin Long Pang takkan pergoki kita Tidak seru toan ki mendadak Aku harus menemui Pangcu mereka untuk memberi petuah dan ceramah padanya Tidak boleh mereka sembarangan membunuh orang Ciong Ling merasa kasihan pada pemuda yang polos ketolol-tololan itu Katanya, Tuan Heng, engkau ini benar-benar tidak kenal tebalnya bumi dan tingginya langit Pangcu dari Sin Long Pang itu, si Kong Hian, orangnya kejam dan ganas Suka main racun, berbeda daripada orang buli yang kiam Maka lebih baik kita jangan cari perkara, lekas pergi dari sini saja Tidak, urusan ini aku harus ikut campur Jika kau takut, bolehlah kau tunggu aku di sini Sembari berkata, terus saja Tuan Ki melangkah ke arah timur Ciong Ling memandangi kepergian pemuda itu Setelah beberapa tombak jauhnya Mendadak ia memelesat maju mengejar Ia jamret pun tak Tuan Ki Menyusul kaki menjegal Pemuda itu disengkelit ke depan Waktu tiba-tiba mendengar suara tindakan orang dari belakang, selagi Tuan Ki hendak menoleh, tahu-tahu pun tak dicengkeram orang, bahkan kaki keserimpet dan tubuh terus terjerungut terbanting ke depan Keruan hidungnya mencium tanah dan bocor, keluar kecapnya Dengan meringis Tuan Ki merangkak bangun, dan demi mengetahui orang yang menghajarnya itu adalah Ciong Ling Ia menjadi gusar, katanya Kenapa kau begini nakal, apa tidak sakit orang kau banting Aku hanya ingin mencoba lagi apakah hengkau hanya pura-pura atau sungguh-sungguh tak mahir ilmu esilat, sahut Ciong Ling Maksudku adalah demi kebaikanmu Ketika Tuan Ki mengusap hidungnya, tangannya lantas berlepotan darah Bahkan darah terus menetes hingga dadanya merah dan kuyuk Sebenarnya lukanya sangat enteng, tapi melihat sekian banyak darah mengalir, terus saja ia berkawak-kawak Aduh, aduh Ciong Ling menjadi rada khawatir, cepat ia keluarkan sapu tangan hendak mengelap darah orang Tapi Tuan Ki kadung mendongkol, tanpa pikir ia mendorong dan berkata Tidak perlu kau ambil hatiku, aku tak mau guberis padamu lagi Karena tak mahir ilmu esilat, maka Kero mendorong Tuan Ki hanya sekenanya saja Siapa tahu justru menyentuh dadah si gadis Keruan Ciong Ling kaget, tanpa pikir dan dengan sendirinya ia pegang tangan si pemuda Sekali ditarik terus disenggelit dengan gaya judo Kembali Tuan Ki terbanting pula, batok kepala belakang terbentur batu Seketika jatuh semaput Melihat pemuda itu menggelep tak tak berkutik Ciong Ling membentaknya Ayo lekas bangun, aku ingin bicara padamu Tapi ia lantas kugup ketika melihat Tuan Ki tetap tak bergerak Ia berjongkok dan memeriksa Ia lihat kedua mati anak muda itu mendelik Napasnya lemah, orangnya sudah kelengar Lekas-lekas yang memijat jentiong hiat bagian atas bibir serta mengurut dadah si pemuda Selang agak lama, perlahan barulah Tuan Ki siuman Ia merasa dirinya bersandar di tempat yang empuk Hidungnya mengendus bau wangi pula Ia membuka mati dan melihat Sepasang mata bola Ciong Ling yang jeli bening itu lagi memandangnya dengan rasa khawatir Melihat Tuan Ki sudah siuman, Ciong Ling menghela nafas lega Ah, syukurlah engkau tidak mati Melihat dirinya bersandar di pangkuan si gadis Tanpa merasa hati Tuan Ki terguncang Tapi segera terasa batok kepala belakang masih kesakitan Kembali ia berkau-kauk sakit Ciong Ling terkejut oleh kelakuan Tuan Ki itu Kenapa tanyanya? Aku, aku kesakitan sahut Tuan Ki Hanya sakit, kan tidak mati Kenapa berkau-kauk jika mati Masakah bisa berkau-kauk Ciong Ling menghikik tawa Ia merasa salah tanya Ia coba angkat kepala Tuan Ki Ternyata di bagian belakang benjol sebesar telur ayam Cuma tidak mengeluarkan darah Namun sakitnya tentu tidak kepalang Maka katanya setengah mengomel Habis, siapa suruh kau berlaku rendah? Apabila orang lain, mungkin kontan sudah kubunuh Tapi kau hanya terbanting saja Masih murah bagimu Tuan Ki bangun duduk Tanyanya dengan heran Aku berbuat ren Rendah bagaimana? Kapan terjadi? Inilah fitnah belaka dasar perasaan gadis remaja Seperti Ciong Ling yang baru mulai bersemi Terhadap urusan laki perempuan baru Taraf paham tak paham Ia menjadi jengah oleh sangkalan Tuan Ki itu Katanya dengan wajah merah Tak dapat ku katakan Pendek kata kau yang salah Siapa suruh kau mendorong? Mendorong sini Baru sekarang Tuan Ki paham duduknya perkara Ia merasa kikuk Ingin dia jelaskan Tapi sukar mengucapkannya Maka Ciong Ling berkata lagi Syukur akhirnya kau siuman Bikin aku khawatir saja Tadi di Kiamoh Kiong Kalau kau tidak menolong aku Pasti aku akan dipersen dua kali Tempel dengan lebih banyak Kini kau membanting dua kali diriku Biarlah kuanggap kelop Siapapun tidak utang Agaknya memang sudah suratan nasibku Tak bisa terhindar dari malapetaka ini Demikian ucapanmu Jadi kau gusar pada ku tanya si gadis Memangnya orang sudah dipukul Harus memuji dan berterima kasih pula Padamu sahut Tuan Ki Ya, sudahlah Selanjutnya aku takkan pukul kau lagi Kata Ciong Ling dengan menyesal Sambil memegang tangan si pemuda Sekarang kau tidak marah lagi Bukan tidak Kecuali kalau aku pun balas memukulmu dua kali Ujar Tuan Ki Ciong Ling tidak lantas menjawab Ia merasa enggan dipukul orang Tapi demi tampak pemuda itu hendak Tinggal pergi lagi dengan marah Cepat ia tegakan leher dan berkata Baiklah, boleh kau pukul aku dua kali Tapi, tapi jangan keras-keras Ya tidak bisa Kata Tuan Ki Kalau tidak keras, mana bisa dianggap membalas dendam Maka pukulanku sudah pasti sangat keras Jika kau tidak tahan, lebih baik jangan Ciong Ling menghela nafas Ia pejamkan matu dan berkata lirih Baiklah Tapi, tapi sesudah memukul Engkau jangan marah lagi Namun sesudah ditunggu dan tunggu lagi Tangan Tuan Ki masih belum juga terasa memukulnya Waktu membuka mata, ia lihat pemuda itu lagi memandang kesimapadanya dengan wajah tertawa bukan tertawa padanya Ia menjadi heran Tanyanya, hi, kenapa kau tidak memukul? Tiba-tiba Tuan Ki menyelentik perlahan dua kali di pipi Ciong Ling Katanya, hanya dua kali selentikan saja dan impas Ciong Ling tertawa manis Serunya, memang aku sudah tahu engkau orang baik untuk setian lamanya Tuan Ki kesengsem menghadapi gadis jelita yang hanya belasan senti di depannya itu Makin dipandang makin cantik Bau harum gadis sayut-sayut menyusup hidungnya Berat nian untuk meninggalkannya pergi Akhirnya ia berkata Sudahlah, sekarang sakit hatiku sudah terbalas Kini aku hendak pergi mencari si Kong Hian dari Sin Long Pang itu Terima kasih telah menonton!